Intro Berikut ini merupakan cara untuk memasukkan data cuaca pada software Ecotech Di Ecotech sudah tersedia beberapa data cuaca bawaan Namun kita juga bisa mendownload data cuaca dari beberapa situs-situs yang menyediakan Berformat .wea atau weather file Atau juga bisa pada area ini kita bisa masukkan load weather file Kemudian masukkan data cuaca yang sudah kita miliki Sub indo by broth3rmax Sebelum kita memulai membuat model di Ecotech Terlebih dahulu kita perlu mengatur user preferences Pada tabel user preferences ini kita bisa mengatur dari ukuran grid Kemudian kita bisa mengatur tinggi bangunan Kemudian kita bisa mengatur warna dari background software Ecotech ini Saat ini sampling grid size yang digunakan adalah 100 Kemudian dengan ketinggian ceiling 4000 dan background dari modeling berupa warna putih Pada user preferences kita juga bisa merubah dari dimensi yang digunakan Saat ini dimensi yang digunakan adalah milimeter Selanjutnya kita bisa mengatur kursor snap yang dapat berguna untuk membantu membuat model Biasanya yang dihidupkan adalah ortografic Setelah mengatur kursor snap kita dapat menyimpan pengaturan ini dalam dua pilihan Yaitu yang pertama this session only Atau disimpan pada sesi ini saja Atau apply to all session yang disimpan untuk setiap kali membuka Ecotech Beberapa shortcut yang bisa kita gunakan untuk membantu membuat model Yaitu yang pertama F5 untuk melihat dari atas Kemudian F6 untuk melihat dari tampak F7 melihat dari tampak dan F8 melihat dari perspektif Model Ecotech berupa zona yang dibuat dengan tools zone Ecotech memiliki fitur untuk membantu menutup zone Dengan menekan tombol escape di satu dinding terakhir sebelum tertutup Berikutnya kita bisa memberi nama zona ruang tersebut Sesuai yang kita inginkan Setelah membuat zona Kemudian kita bisa menambahkan elemen-elemen pada bangunan Misalnya saja jendela, pintu, bukaan, dan sebagainya Caranya dengan kita memilih salah satu sisi dinding Yang ingin ditambah jendela Kita bisa menekan tombol spasi Untuk mempermudah kita memilih dinding yang kita cari Selanjutnya kita bisa menekan tombol insert Untuk memasukkan objek Merubah jendela, void, panel, atau pintu Kita juga bisa merubah ukuran dan posisi dari jendela yang kita buat Pada bagian ini kita juga dapat mengatur ukuran serta posisinya dari lantai Kemudian untuk menggerakkan objek yang sudah kita buat Kita bisa melihat dari sumbu ordinat objek tersebut Jika kita ingin menggerakkan objek ke sumbu X positif Maka kita bisa menekan huruf X Lalu kita bisa menekan shift X untuk ke sumbu minus dari sumbu X Kita bisa juga menambahkan elemen pintu pada dinding yang kita inginkan Dengan menekan tombol insert Kemudian memilih pintu Kemudian kita letakkan pintu sesuai dengan keinginan Jika elemen-elemen bangunan sudah selesai Kita bisa melihat visualisasinya pada subsvisualize Sehingga kita bisa mengetahui bagian mana yang berlubang Atau yang sudah diedit Terima kasih telah menonton!